Hai co-friend, jika menemukan salah seperti ini, langkah pertama yang harus dilakukan mengerti pertanyaannya. Adalah gambar di samping mempunyai luas berapa? Bagaimana cara mengerjakannya L, L ini adalah apa? L itu adalah luas total. Dimana cara mengerjakannya L itu apa? Kita mau tulis sebagai daerah pertama, ini sebagai daerah kedua. Maka luas daerah pertama yang dijumlahkan dengan luas daerah kedua, ini adalah luas totalnya. Dimana luas daerah pertama ini adalah luas dari persegi panjang, begitu ya kakak mau tuliskan seperti ini ya, luas persegi panjang. Sementara sekarang kita punya juga disini adalah apa? Yaitu seperti ini ya, kita mau tuliskan disini adalah yang daerah kedua, begitu ya disini. Daerah kedua itu apa? Daerah kedua itu adalah luas disini setengah lingkaran ya, jadi kakak mau tuliskan ini adalah luas setengah lingkaran. Kita mau disini untuk hitung masing-masing dulu sebelum nantinya akan kita sama-sama jumlahkan. Sekarang luas daerah pertama dulu, ini bentuknya persegi panjang, kakak ambilkan gambar persegi panjang. Ini adalah gambar persegi panjang, sekarang kita mau tahu rumusnya ya. Ini ada namanya P, ada namanya L ya, ada panjang ada lebar, dimana ini adalah persegi panjang punya 4 sisi, 2 pasang sisi yang sama panjang. P itu tadi kita mau tuliskan panjang, panjang pada umumnya ya, itu lebih panjang daripada lebarnya pastinya ya. Panjangnya, P nya 35 meter, lalu lebarnya ini adalah L, lebar, disini adalah 21 meter. Dimana luas daerah pertama, ini akan jadi apa? Panjang kalikan lebar disini ya. Maka luas daerah yang pertama, ini akan jadi berapa? Panjangnya 35 meter, dikalikan dengan 21 meter ya. Maka luas daerah yang pertama, ini akan jadi berapa? 35 dikalikan 21 ya, ini 5, ini adalah 3, ini adalah 0, ini 6 tambah 1, 7 ya berapa? 5, ini 3, ini 7, 735 meter persegi. Maka sekarang untuk luas tengah lingkaran ya. Taranya bagaimana kakak ambilkan dulu gambar luas lingkaran ya, agar kita nantinya bisa lebih mudah menghitung ya. Ini ya LL dulu, luas lingkaran, kira-kira seperti ini ya. Ini adalah gambarnya, seperti ini. Ini adalah gambar luas lingkaran. Sekarang kita harus tahu dulu rumusnya. Luas lingkaran ya, rumusnya itu apa? Pi kali R kali R. Begitu ya. Apa itu Pi dan apa itu R? Pi itu adalah PHI. Pi itu punya dua bentuk, yang pertama adalah 3,14. Lalu Pi yang kedua ini adalah 22 per 7. Ini adalah Pi. Sementara sekarang jari-jari atau R ya. R itu jari-jari. Jari-jari ini apa? Titik pusat satu lingkaran ke salah satu bagian lingkaran ya. Titik pusat ke salah satu bagian lingkaran. R. Dimana? Jari-jari ini kita punya? Belum. Yang kita punya apa? D. D itu apa? D itu diameter. Begitu ya. Apa itu diameter? Diameter itu seperti ini. Dua titik pada lingkaran yang terhubung dengan siarat harus melewati titik pusat ya. Ini adalah diameter. Diameter kita itu berapa? Apakah kita punya? Punya. D itu sama dengan L atau lebar kita. Bagaimana bisa demikian? Karena kita ketahui bahwa seperti ini. Yaitu adalah diameter berhimpit dengan lebar persegi panjang. Maka diameter itu L. Lalu di sini garis yang dimaksud. Kakak tunjuk ya. Yang itu di sini ya. Ini adalah yang dimaksud. Maka D ini akan sama dengan L. Dimana D ini adalah 21 meter. Sekarang kita harus bisa tahu juga bahwa pada sebuah diameter ada jari-jari lagi. Yang terbentuk. Maka dalam sebuah diameter ada dua kali jari-jari. Kita mau cari di sini untuk nilai dari R-nya di kertas berikutnya. Maka sekarang kita bisa cari di sini adalah apa? Yaitu adalah di sini jari-jarinya ya. Dengan rumus ini. Diameternya diketahui 21 meter akan sama dengan dua kali jari-jari. Maka untuk dapatkan jari-jarinya kita bisa bagikan kedua belah ruas dengan dua ya. 21 meter per dua. Akan jadi dua kali jari-jari per dua ya. Maka jari-jarinya berapa? 21 dibagikan dengan dua ya. Ini satu, dua, selisihkan nol. Lalu satunya ikut ya. Berarti ini tambahkan nol. Lalu koma. Di sini kan ada komanya dan nol lagi. Ini lima ya. Lima kali dua, sepuluh. Selisihkan habis. Begitu ya. R-nya 10,5 meter. Kira-kira demikian. Maka sekarang kita bisa langsung masukkan ke jawabannya ya. Kita mau tuliskan sekarang luas yang kedua ya. Luas kedua. Ini rumusnya apa? Adalah setengah kalikan luas lingkaran ya. Setengah kalikan pi, kalikan R, kalikan R. Begitu ya di sini. Maka luas yang kedua. Ini akan jadi berapa? Ini adalah seperdua kalikan pi. Pi-nya adalah. Gimana aku, friends? Betul sekali ya. Di sini kita mau tuliskan pi yang kita gunakan apa. Karena di sini kita ketahui juga bahwa apa di sini. Maka sekarang luas darah yang kedua ini akan jadi apa? Kita mau tuliskan ya. Setengah kalikan pi. Pi-nya yang mana? 22 per 7 ya. Kenapa? Kita tahu di sini diameternya itu. Di sini betul sekali ya. Itu adalah habis dibagi 7. Berarti kita gunakan pi yang 22 per 7. Begitu ya. Di sini. Karena itu jari-jarinya ya pasti habis dibagi 7. Kira-kira seperti itu ya. Berarti ini sekali 10,5 meter. Kalikan di sini 10,5 meter ya. Sederhanakan. Bagi 2 jadi 1. Ini jadi 11. Sekarang bagi 3,5. Ini jadi 3. Ini jadi 2. Ya. Kira-kira seperti ini. Maka luas darah yang kedua ini jadi berapa? 1. Kalikan di sini ya. Ini 11 per 2. Kalikan di sini adalah 3. Dikalikan dengan 10,3 meter ya. Kalikan dengan 10,5. Di sini meter ya. Maka kita mau tuliskan luas darah yang kedua. Ini akan jadi berapa? 11 per 2. Kalikan dengan 10,5. Dikalikan dengan 3. Ini jadi berapa? 5. Satunya simpan. 0. Tambah 1. 1. 3 kali 1. 3 ya. Lalu komanya jangan lupa. Jadi dituliskan di sini adalah 31,5 meter persegi. Karena angka koma pada soal seperti ini diakumulasikan. Maka sekarang di sini untuk luas yang kedua. Kita mau hitung. 31,5 kali 11. Maka kita mau hitung di sini ya. 31,5 dikalikan 11 ya. Ini akan jadi berapa? 5. Ini 1, ini 3. Ini 5. Ini 1, ini 3. Jumlahkan ini adalah 5. Begitu ya. Kita mau jumlahkan. Ini adalah 5. 6. Ini 4. Ini 3 ya. 3, 4, 6, 5. Tadi ingat ada 1 angka belakang koma. Jadi ini juga tetap 1 angka belakang koma. Jadinya 346,5 ya. Meter persegi per 2. Maka langkah berikutnya apa? Kita mau kalikan 10 per 10. Begitu ya. Ini akan jadi berapa? 3.465 meter persegi per 20. Begitu ya. Untuk bisa dapatkan luas daerah keduanya. Kita mau hitung di kertas berikutnya. Maka berapa, ko friends? Ini kita mau hitung ya. 3.465 dibagikan 20-nya. Ini jadi berapa? 1, 20, selisihkan 14. Lalu 6-nya ikut. Ini 7 ya. 140, selisihkan 6. Lalu ini 5-nya ikut ya. Ini adalah 3. Ini adalah 60. Selisihkan 5. Bisa butuh 0. Ada 0, ada koma. Ini 2. 40, selisihkan 10. Bisa butuh 0. Ada 0, ada 5 ya. 100. Selisihkan H. Begitu ya di sini. Kita mau tuliskan seperti ini ya. Maka dari itu, karena sudah selesai, kita bisa untuk sama-sama langsung ya, untuk tuliskan jawabannya di, betul sekali ya, di kiri layar kita. Begitu. Adalah berapa? Di sini kita mau tuliskan yaitu 173,25 ya, adalah meter persegi. Maka langsung dituliskan luas daerah yang kedua, ini adalah 173,25 meter persegi. Di luas totalnya langsung kita jumlahkan ya, 735 meter persegi, dijumlahkan dengan 173,25 meter persegi. Maka luasnya ini akan jadi berapa? Kita bisa hitung 173,25 dijumlahkan dengan 735 ya. Ini kita bisa hitung seperti ini ya. Ini jadi berapa? Harus lurus ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan juga, satu angka belakang koma juga. Maka 735 bisa dituliskan sebagai 735,00. Ini 5, ini 2, ini adalah 8, ini adalah 0, ini adalah 9 ya. Lalu ingat, ini ada 2 angka di belakang komanya. Jadi tetap tuliskan, 908,25 meter persegi. Maka ini adalah hasil untuk soal kita ya. 908,25 meter persegi. Sampai jumpa di soal berikutnya, semangat terus!